Semua bermula dari hobinya pada dunia seni, ditambah dengan kemampuan melukisnya yang aduhai, Okto Pinossi Purba memulai usahanya di atas kanvas. Kini usaha itu telah menjalar ke berbagai karya yang menguasai pasar. Mari saksikan liputan berikut. Semua dimulai dari ruangan kecil ini pada tahun 2015 yang lalu. Dengan peralatan sadanya, lelaki berusia 34 tahun ini mulai berkreasi. Di awali dari orderan lukisan kecil-kecilan, Okto mulai merambah dunia kerajinan tangan lainnya berupa souvenir. Tidak sekadar karena hobi dan kemampuan, Okto juga melihat adanya peluang besar di tahun mendatang. Peluang yang akan muncul dari dunia pariwisata. Berawal dari hobi. Jadi hobi itu adalah sebuah ketertarikan dan hobi itu kalau dikerjakan adalah sebuah keasikan tersendiri. Jadi kenapa enggak kalau hobi bisa menghasilkan duit. Memanfaatkan limbah kayu yang dia pungut dari Panglong yang ada di sekitaran Balige, pria yang dulu pernah bekerja di dunia pelayaran ini terus berkarya. Lewat kelihayaan jemarinya, plus dibantu referensi dari internet, dia melahirkan berbagai aneka souvenir berupa gantungan kunci. Saat ini karyanya mulai menemui kedala karena limbah kayu tidak lagi gratis. Para pemilik Panglong yang mengetahui usaha yang digeluti Okto mulai memasang harga untuk limbah kayu itu. Bermodal sedikit tabungan dan hasil penjualan gantungan kunci, Okto mulai merambah pada souvenir berukuran besar berbahan kayu seperti jam dinding, kotak kado, dan karya ukiran lainnya. Waktu terus berjalan, pria yang tinggal di jalan Raja Pendoan Lumban Dolok, tepatnya di kota Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara ini, kian menggeluti bisnisnya dan terus belajar. Mulai dari mempelajari pasar, sumber bahan baku, hingga paksa pasar sebagai hilir produknya. Harganya enggak murah, jadi kita nyicil dulu, nabung, enggak ada sisa duit, enggak beli lagi, beli lagi gitu. Jadi membuat suatu bentuk itu bisa jadi, kita kalau enggak bisa kerja kita tolak gitu lah. Nah jadi itu mengguna modal-modal lagi lah, supaya kita bisa beli yang mesin baru. Pelan tapi pasti, bermodal keuntungan yang didapat, dia memberanikan diri untuk mencari pinjaman untuk mengembangkan usahanya. Tak butuh waktu lama, saat ini usaha Okto tidak lagi sekedar souvenir atau kotak kado. Dia mulai menerima berbagai pesanan, mulai dari produk berbahan kayu, priplek hingga besi. Lemari, meja, kursi, neon box, hingga plank dia garap. Peralatan kerjanya juga kian mumpuni. Workshopnya semakin besar dan orderan tidak pernah putus. Kita bergerak di bidang ada beberapa ya, souvenirnya namanya perusahaan pinjaman. Pinos ini, kita buat artworker. Artworker itu artinya, itu bahasa Inggris artinya, berusaha di sini. Kita punya beberapa sup dari pria kayu, itu yang mau buat souvenir. Souvenir bisa ada juga dari besi, ada juga dari reklame gitu. Itu kayak sendiri juga banyak juga, seperti buat lumari gitu, bisa juga mabel. Buat perabot ataupun kerajinan untuk kerukiran gitu lah. Sekarang Okto tidak bekerja sendiri. Setidaknya 8-10 tenaga kerja turut membantunya menggarap orderan yang datang dari berbagai daerah. Pangsa pasar juga nyaris dikuasainya, termasuk pasar online. Okto juga kini memiliki galeri sendiri untuk memasarkan berbagai produknya. Pemasarannya sejauh ini kita udah memanfaatkan kajitas medsos dan kita punya juga tokoh di jalan gereja ini, AKP Bupadige. Kendalanya, sinarnya, kurang ini aja sih. Kurang tenaga aja, maksudnya marketingnya. Gimana gitu, kurang aja sih. Marketingnya belum terlalu ini. Terlalu bagus lah susunannya. Awal tahun lalu, Okto sempat menemui kendala karena wabah COVID-19 menyerang. Hampir dua bulan, para pekerjanya terpaksa dirumahkan karena orderan mulai kosong. Namun perlahan-lahan pasar kembali mulai melirik Okto dan karya-karyanya. Saat ini dia bahkan mampu menghasilkan puluhan juta setiap akhir bulan. Dari Balige, Toba TV melaporkan. Baik, pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dalam program Toba News. Untuk pemirsa yang ingin menyaksikan berita-berita Toba News dan program TV lainnya, pemirsa dapat menyaksikan di channel YouTube Toba TV. Saya Westy Sihaan beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat beraktifitas, tetaplah menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!